Bekantan, kalian pernah dengar? Apakah itu sejenis makanan? Atau nama artis terkenal? Penasaran bukan? Mari kita simak apa sih Bekantan itu? Bekantan merupakan satwa primata khas Indonesia dari Kalimantan Selatan Habitat Bekantan berada pada ekosistem yang sangat dekat dengan sumber air Mereka dapat terlihat di hutan bakau, rawa-rawa, dan juga hutan pantai Ketika kita melihat Bekantan, hal yang pertama kita sadari adalah hidung besarnya Tapi, ternyata hanya spesies jantan yang memiliki hidung besar Kenapa sih mereka punya hidung yang super besar? Hidung si jantan akan terus membesar seiring mereka bertambah tua Hidung besar tersebut melambangkan kepemimpinan dan kejantanan Semakin besar hidung mereka, akan semakin banyak pasangan betinanya Selain itu, hidung mereka juga mempengaruhi besar dan kualitas warna yang mereka hasilkan Nah, karena besarnya, mereka mendapatkan julukan monyet Belanda dari warga sekitar Lain hidup dengan hidung yang besar, si jantan ini juga merupakan primata hidup berkelompok Si jantan dengan hidung yang paling besar akan menjadi pemimpin dari kelompok tersebut Kelompok mereka memiliki sistem One Male Group Yang berarti hanya memiliki satu pejantan dan sisanya adalah betina serta anak-anak dari si jantan Biasanya, satu kelompok terdiri dari 10 hingga 30 ekor Bekantan Karena mereka hidup dekat dengan sungai, mereka merupakan salah satu monyet yang sangat pandai berenang Keunikan ini biasa digunakan untuk menyeberangi sungai Jarak yang dapat mereka seberangi bisa mencapai 20 meter Hal tersebut didukung dengan hadainya selaput pada beberapa jari kaki mereka Seperti bebek saja ya Pandainya lagi, terkadang mereka menunggu manusia untuk melintas menggunakan kapal Agar mereka dapat ikut menyeberang sungai dengan aman Bekantan dikategorikan sebagai foliflor Yaitu cenderung memakan daun dan buah Selain daun dan buah, terkadang mereka juga memakan serangga dan kulit kayu Karena makanan yang mereka makan memiliki banyak sekali kandungan gas Hal tersebut membuat perut mereka menjadi buncit Ukuran tubuh si jantan cenderung lebih besar dibandingkan si betina Si jantan memiliki panjang tubuh hingga 75 cm dengan berat 24 kg Sedangkan si betina hanya berukuran 60 cm dengan berat 12 kg Bekantan tidak selalu hidup dengan damai Mereka juga memiliki predator alami di habitatnya Salah satu predator alami bekantan adalah si nyulong Yaitu kerabat dekat dari buahyah yang biasa hidup di pedalaman sungai Kalimantan Si nyulong akan memangsa bekantan dewasa maupun anakar yang lengah saat berada di bawah pohon Ataupun pada saat berenang di sungai Selain predator alami, mereka juga terancam karena kerusakan habitat dan juga perburuan secara liar Oleh karena itu, spesies bekantan memiliki status konservasi yang terancam dan dilindungi Nah, setelah kalian tahu akan fakta-fakta unik tentang si jantan asal Kalimantan Apakah kalian tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut? Nantikan informasi bekantan berikutnya atau fakta-fakta lainnya di episode selanjutnya ya Sampai jumpa